Intro Permadi Ungkap Rencana Lengserkan Jokowi Sebelum Pelantikan Jakarta CNN Indonesia Politikus Senior Parti Gerindra Permadi mengungkapkan Secara terbuka agenda melengserkan Presiden Jokowi Dodo sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang Pernyataan itu disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Danjen Kopassus, Majen Purnawirawan Sunarko, hingga Sekjen FUI Muhammad Al-Khattach di kediaman pribadi Permadi di Pancoran Jakarta Selatan Sabtu 28 September Sebelum pelantikan targetnya menurunkan Jokowi, pokoknya sebelum pelantikan Presiden kata Permadi kepada para wartawan Sabtu 28 September Ketika berbicara Permadi tidak didampingi baik Sunarko maupun Al-Khattach Permadi mengaku tengah menyusun sebuah langkah bersama para Purnawirawan Jenderal TNI lain Beserta segenap elemen 212 Permadi menyebut agar tujuan itu berhasil Ia sudah membagi-bagi tugas antara dirinya Sunarko hingga Al-Khattach untuk menyusun gerakan sejenis people power Kita bagi pekerjaan, kalau sudah langkah kita tetap Kita juga mendatangkan Habib yang menangani 212 Supaya 212 ikut bersama dalam people power ini Untuk memperkuat gerakan ini sehingga tujuannya berhasil kata Permadi Permadi menilai Jokowi sudah berkali-kali menipu masyarakat Indonesia Sehingga layak untuk diturunkan Ia menyebut kondisi ekonomi dan sikap Jokowi yang kerap ingkar janji Menjadi alasan mantan wali kota Solo itu mesti diturunkan Menipu tidak akan mengangkat ketum Gulkar Jadi menteri katanya tak boleh merangkapnya Nyatanya merangkap terus dan dia telah menipu rakyat Indonesia Saya Indonesia, saya Pancasila Itu penipuan yang luar biasa kata dia Selain itu Permadi turut menilai tuntutan para mahasiswa yang berdemonstrasi Menolak berbagai rancangan undang-undang belakangan ini sangat kecil Ia bahkan mendukung gerakan revolusi oleh berbagai elemen masyarakat yang bertujuan untuk Mengubah sistem pemerintahan dan politik yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat Karena yang paling mendasar adalah perubahan sistem yaitu kembali ke undang-undang dasar 1945 yang asli Perubahan pemerintah dan perubahan yang kita sebut seperti revolusinya Bung Karno Yaitu revolusi multi kompleks kata dia Sebelumnya Panglima TNI Marskala di Cahyanto menyatakan Semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo Ma'ruf Amin Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2019 Akan berhadapan dengan TNI Menurutnya peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional Cara-cara yang kurang baik termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden Dan wakil presiden terpilih Pemilu akan berhadapan dengan TNI Ujar Hadi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 27 September CNN Indonesia.com sudah menghubungi Alhotot Namun tidak memberikan respon Hingga ini berita diturunkan CNN Indonesia.com juga belum bisa mendapatkan konfirmasi dari Sunarko Terima kasih telah menonton!